halo 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 assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di sini di channel bestech ID kali ini kita berkesempatan untuk mereview dari ROM yang kemarin kita sudah install yaitu MIUI Pro di Xiaomi Redmi Note 4X seperti biasa di sini kita akan bahas dari beberapa segmen yaitu test performa test test dari fitur-fitur lalu dari teks konektifitas dan lainnya tetes game juga dan kita tes kamera dan juga yang keterakhir kita dari kesimpulannya kan tanpa bahasa-bahasi kita ke pembahasan pertama yaitu fitur-fitur yang ada di ROM MIUI Pro Xiaomi Redmi Note 4X di sini dengan Android 7 gimana ROM lawas ini yang dulunya itu hype-nya tinggi akan sekarang udah sirna atau karena developer udah nggak pernah update lagi dan kita ke pembahasan pertama untuk antarmuka MIUI pertama MIUI 9 seperti ini ya kan antarmukanya ya mengingatkan saya pada zaman-zamannya Xiaomi Mi4C dulu ya seperti ini Mi4C santoni sama Mido middle ROM awal seperti ini yang saya ini buat kalian yang mau nostalgia boleh buat ya kan sini ke sini untuk fitur-fiturnya sih nggak terlalu begitu banyak ya kan karena dulu zaman dulu mungkin untuk fitur-fitur seperti ini udah dibilang bagus udah banyak tapi di zaman sekarang ya udah fitur-fiturnya seperti biasa kayak hanya rom-rom pada umumnya aja jika kita hanya bisa kustomisasi dari bar dan nge-kustomisasi tampilan dan menu powernya lalu di sini untuk lain-lainnya sih sama sih di sini ini ke ROM MIUI 9 untuk fitur pin lain-lainnya berfungsi dengan baik di sini nggak ada masalah belum ada face unlock ya kan karena belum MIUI 10 biasanya sih di MIUI 10 sudah ada dari face unlock untuk lain-lainnya sih nggak ada ininya baterai yang dibilang menurut saya ini awet ya kan karena ini MIUI paling awet yaitu masih rom-rom malawas MIUI 9 untuk ini awet konekitas semuanya berfungsi dengan baik dari Wi-Fi Bluetooth dari ini juga semuanya berfungsi dengan baik kita tes dari Wi-Fi Wi-Fi normal ya kan sudah pasti dari Bluetooth kita tes dari sini untuk kita akan coba konekin ke HP yang ini atau Redmi Note 10 Oke kita coba akan konekkan di sini dua-duanya tes Redmi namanya kan sini ada terbaca dan bisa kita pairing sebelumnya sudah saya pairing jadi bisa dihubungkan lalu kita ke ininya selanjutnya yaitu dari hotspot untuk hotspot di sini kita berfungsi dengan baik juga sebentar hotspot portable oke hotspot namanya aneh ya kan sini kita buka lagi dari Redmi Note 10 kita tes lagi dari ini hotspot Oke kita cari dari ininya jaringannya oke untuk jaringan juga ada ya kan dari hotspotnya semuanya juga normal jadi untuk ininya enggak ada kendala ataupun masalah yang berarti dan kita ke pembahasannya dari tes performa dari ROM ini langsung ke pembahasannya dan untuk aplikasi benchmark yang kita tes dari tiga buah aplikasi sama halnya kayak Redmi Note 5 yang kemarin kita bahas yaitu dari GPU Max Antutu benchmark dan CPU Throttling yang pertama dari GPU Max untuk GPU Max benchmark kita dapat skor kurang lebih sekitar berapa ini 296400 hampir sama kayak Redmi Note 5 yaitu 300ribuan kurang sini bagus ya kan sini lalu dari Antutu kita dapat skor kurang lebih sekitar 100-an cuma agak rendah ya di ROM ini enggak kayak ROM kemarin yang MIUI 12 stick 5 itu yang kemarin kita bahas sebelumnya MIUI Nusantara penuhnya apa ya kalau ini boleh nih kita dapat skor cuma 107 aja ya kan kecil ya kan sini terbolong kecil apa karena mungkin ramah HP sayang cuma 4giga ya apa 4giga mungkin pengaruh juga cuman di sebelumnya kita bisa dapat skor kurang lebih 110.000 poin ya kan ini berada 3000 poin lumayan agak sedikit unlock ya kan disini dari ini ya mungkin karena harus custom kernel ataupun lain-lainnya disini lalu untuk CPU Throttling disini kita akan paste dari CPU Throttling untuk CPU Throttling kita bermain seperti biasa kayak tadi yaitu kurang lebih sekitar 2 menit disini kalau 1 menit itu nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu kita baru 1 menit dan kita akan start dari sekarang dan kita lihat dari grafiknya ya kan disini untuk grafiknya bisa dilihat awal-awal udah 100% turun ke 80 turun lagi ke 70 anjur lagi ke 60 Aduh parah naik lagi ke 80 terus lagi stabil di 85 85 85 85 85 85 85 85 di sini 90 naik 90 turun ke 80 lagi terus naik lagi ke 85 turun lagi ke 85 turun lagi turun lagi naik lagi ya bisa dibilang ini stabil agar masih di hijau ya belum sampai kuning kayak di awal tadi nyampe kuning ini detail golong stabil ya kan enggak apa namanya terlalu anjoklah buat penurunannya disini bisa dilihat oke dan kita sudah satu menit stop seperti ini itu grafiknya nah untuk tes performa seperti itu dan kita ke pembahasan sesuai tes dari tes game dari ROM ini langsung saja kita cus ke pembahasannya kan dan kita sudah ada dalam game yang pertama kita tes yaitu game mobile Legends ya kan untuk ini nya kita dapat setting disini kurang lebih di grafis tinggi dengan refresh rate juga tinggi ya kan sini kita akan coba untuk setting default seperti ini dan untuk jaringan kita akan coba di speed mode dan lain-lain lainnya oke tip dan kita bermain mode ranked pertama kali kita main mode ranked ini akun kecil ya kan sini oke kita pernah sekali main mode ranked dan kita start semoga aja lawannya gampang disini dan kita masuk ke dalam in-game dari game mobile Legends ya kan dan kita sudah ada dalam gameplay dari mobile Legends ya kan sini kita pakai Hero Laila disini kita jadi jungler akun kecil sih jadi nggak ada yang mau jungler disini oke kita jadi jungler awal-awal ya kan disini tapi kalau gini mending nggak usah untuk game mode nya belum ada di sini untuk nampilkan fps di sini belum ada mohon maaf ya kan sini ya sayang banget itu bisa perspon padahal tapi bisa belajar dengan lancar ya kan sini saya lihat semut Aduh E-Secure dua-duanya sayang banget ya kan Oke untuk gini-nya semut lancar ya kan oke kita akan bermain 1 match disini dan kita lihat dari performa dan juga stabilisasinya ya kan sini dan kita sudah berhasil kan kita bermain mobile Legends nya win Alhamdulillah tadi batai ada di 79% kita sekarang 72% berarti berkurang sekitar 7% ya kan bermain kurang lebih sama 15 menitan disini biar dapat MVP ya kan oke langsung naik biar warior sah warior dua kayaknya nih lagi lagi Oke enggak enggak naik lagi ya untuk mau ML seperti biasa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ya kan jadi kita kau game saja itu game pubg mobile kita slide dulu dari berikut ini dan kita di gameplay selanjutnya yaitu game pubg mobile untuk settingan kita dapat sama kayak kemarin di apa namanya Redmi Note 10 Redmi Note 5 yaitu di smooth ultra yang semuanya semuanya ekstrim ya kan di sini cuman dari beli defaultnya seperti ini kan dari semuanya aja hingga di semuanya ekstrim tapi kita coba main di semuanya oke oke di sini dan seperti biasa kita akan main di battle royale dan kita akan matching langsung ke dalam ingame nya oke dan kita bermain tim dash match ya kan di sini bisa dilihat untuk ininya seperti biasa ya untuk FS saya nggak bisa nampilkan di sini untuk ini bisa dibilang lagi semuanya semuanya kan mantap berjalan dengan lancar ya kan di sini cuma agak sedikit patah-patah ya ini saya tadi agak lihat agak patah-patah mungkin pengaruh tadi dinilai skor antutunya yang agak kecil sudah ada kan bisa dibilang agak sedikit patah-patah sini ya kayak di ml tadi semuanya kan agak sedikit patah-patah eh patah-patah sedikit ya ininya ya semuanya semuanya ya on Terima kasih telah menonton! 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 ini 4K mantap ya kan nih tapi saya nggak tahu nih 4K nya asli atau enggak cuman ya seperti itu ini kamera semua bukses dengan baik dan tidak ada masalah sama sekali kita ke pembahasan yang terakhir itu kesimpulan dari ROM ini akan sampai di closing nah jadi bagaimana dengan ROM UI Pro di Xiaomi Redmi Note 4 ini apakah nostalgia kali ini kita enak ya mulai nostalgia kali ini enak ya kan sama halnya kayak ROM mi ROM yang waktu kita bahas dan kita masih ada lagi ROM yang belum kita bahas dari ROM lawas agar ada mi rom putang teman itu belum dibahas tadi next video aja kalau sekarang kita lagi di masa-masa liburan ya kan nah untuk ininya buat harian bagus buat ini juga bagus sudah terus juga di sini sudah terut-sudah 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 darutnya juga udah datang yang backup juga kita bisa install magis ada sudah Dolby Atmos juga enak ya kan buat soundnya mantap buat musik-musikan juga enak cuman yang saya sayangkan buat kalian yang mempunyai embanking itu bisa jadi nggak bisa dipakai di ROM ini kan mungkin kalau mau icip-icip aja atau mau nostalgia lagi ke ROM lawas bisa jadi coba ya kan mungkin ada di review dari ROM ini terima kasih dan sampai akhir dan jumpa lagi di video satunya sob yang ingin request jangan banyak request di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa dadah sobat sub indo by broth3rmax